Good People, pasti sering nih beli makanan di luar. Perhatiin nggak pedagangnya pakai masker atau tidak? Terus tetap beli nggak nih kalau pedagangnya tidak pakai masker? Nah, fenomena ini kami angkat dalam Vlog Reporter. Halo Good People, ya pandemi COVID-19 sudah berjalan hampir satu setengah tahun ini. Berbagai kampanye, berbagai gerakan, sudah terus disuarakan untuk terus berusaha memutus rantai penyebaran COVID-19. Namun, yang paling cukup dinilai berhasil adalah penggunaan masker. Meski demikian, sekarang kalau saya lihat nih, di jalan-jalan, mungkin dari pedagang, ataupun masyarakat umum pada luarnya, sering sudah mulai capek nih menggunakan masker dan asal-asalan. Kira-kira alasan mereka apa aja ya? Ya Good People, saya sudah bersama dengan Pak Sia, Pak. Pak Sia. Pak Sardini jualan es kodeng, Pak. Selama pandemi ini kan gerakan memakai masker harus dilakukan nih, Pak. Ya kan, Pak? Tadi sekali saya lihat nih, Pak. Kadang ngelepas dan lain-lain itu sebenarnya karena apa, Pak? Karena nggak ketemu orang langsung. Tapi kalau ada yang beli pasti pakai masker. Tapi sebenarnya merasa berat ya menggunakan masker? Ya, sebenarnya agak mengganggu pernafasan sih kalau terus berusaha. Terus untuk beli terus juga butuh, ini ya Pak ya, butuh efek apa, uang untuk beli terus-terusan ya, Pak ya? Ya, harus beli setelah, habis beli, habis beli. Ya, saya sudah berteman dengan pedagang berikutnya sih. Sekarang, Pak, coba, Pak. Ya, Pak. Pak Angel. Pak Angel. Pak, ini kan masih pandemi nih. Bisa lihat, Pak, kadang maskernya dilepas, kenapa tak, Mbak? Nggak apa-apa. Capek atau mungkin sesek, atau kan matem-matem gitu? Oh, iya, kadang bosen. Kalau udah bosen gitu ya? Atau memang karena mungkin berat kalau harus beli terus gitu? Nggak juga. Tapi yang pada beli ya nggak apa-apa, Mbak Angel nggak pakai masker? Nggak apa-apa. Karena capek aja, berarti ya? Kadang dipakai lagi. Tapi nggak takut ya? Nggak. Udah nggak takut lah ya? Ya, insya Allah. Insya Allah aman, ya. Pak, saya mati dari tadi kan pakai maskernya di bawah dagu nih, Pak. Itu kenapa, Pak? Pak pakai maskernya kayak gitu, Pak. Ini tadi lagi santai aja, jadi lagi nggak ada pembeli. Tapi kalau ada pembeli, biasanya maskernya beneran? Iya, langsung pakai. Beneran, mau nggak? Beneran, iya. Kenapa, Pak? Kadang dilepas itu kenapa, Pak? Iya, karena kita lagi ngerokok, ada yang ngopi, gitu. Kalau nggak ada pembeli, kita buka. Atau mungkin sudah capek atau gimana? Iya, aslinya gitu. Sudah capek juga. Kayaknya normal lagi, gitu. Tapi takut nggak, Pak? Kalau nggak pakai maskernya gitu? Iya, sebenarnya takut juga sih. Kita kan harus progres juga. Tapi kalau ada pembeli yang nggak pakai maskernya, tetap di layan nih? Iya, tetap, Pak. Kita ya kasih jaga jarak aja, gitu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, saat ini semua wajib pakai masker. Kita pasti bisa menghadapi pandemi ini. Indonesia pasti bisa. Sering jajan di pinggir jalan? Iya, lumayan sering. Mas Dian, tanggapannya gimana? Kadang kan ada nih pedagang-pedagang yang masih sering nggak pakai masker ketika melayani. Tanggapannya Mas Dian gimana kalau menghadapi kayak gitu? Iya, kalau saya sih, kalau yang ada pedagang yang nggak pakai masker saat melayani pembelinya itu, saya merasa kurang gimana ya, untuk membeli dagangannya kurang masih berpikir dua kali, gitu. Karena kan kita sekarang ini pasti dalam situasi COVID-19 nih. Jadi, seorang pembel itu, kita harus juga memperhatikan kondisi kesehatannya dan makanan tersebut. Berarti, kalau ada yang nggak pakai masker, jadi mikir untuk beli itu ya? Iya, lagi mikir dua kali, gitu. Mending dari yang tempat lain deh, yang lebih aman, gitu kan. Mas Dik, gimana tanggapannya? Kalau kita kan kadang masih lihat nih, ada pedagang di pinggir jalan. Bukan aja sih, yang kadang masih sedikit abai, melepas masker atau pakai maskernya. Nggak benar tanggapan Mas Dik, Pak? Tanggapan saya sih seharusnya pedagang KG5 juga pakai masker, sih. Pak, waktu, Pak, apa, pas situasi kayak gini seharusnya kita jaga diri, jaga diri sendiri, supaya, apa, Corona ini cepat berlalu, cepat kita kembali ke semula lagi sih, Mas. Tapi Mas Dik tetap beli nggak? Misalnya mendapati, Pak, nggak pakai masker, tetap datang dan beli ke warung itu nggak? Saya, ya, saya harus pakai masker sendiri, walaupun saya nggak berani juga bilang, Kak, aku nggak pakai masker, gitu. Saya harus, apa, kita juga butuh sih, sebenarnya, sebenarnya butuh jaga. Misalnya, ke situ ya tetap beli, meskipun nggak pakai masker, nggak berani, Pak. Iya, 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 iya. Yang penting safety sendiri aja. Bang, lagi tadi beli nih, terus kalau ngeliat pedagangnya nggak maskeran gimana, Pak? Ya, gimana ya, si ibu-ibunya emang nggak pakai masker. Atau mungkin kalau, Pak, beli di tempat lain gitu, kalau ngeliat ada pedagang nggak pakai masker, tetap mau beli nggak sih, misalnya? Sebenarnya sih, kalau ini mah beli aja, Bang. Cuma kita tetap jaga jarak. Ya, good people, itu tadi berbagai alasan yang sudah disampaikan oleh pedagang-pedagang yang agak lelah menggunakan masker. Semoga kesadaran untuk saling melindungi, saling menjaga terus meningkat, sehingga pandemi COVID-19 segera berakhir. Yusuf Reza, melaporkan untuk NET.